Apalagi kalau tanggal tua, uang menipis, buat beli bensin Ya gimana lah, gimana lagi Namanya juga usaha harus ada modal Ibaratnya kita itu pengusaha Harus keluarin modal lah, dikit-dikit Terbasuki mau beok, keluarlah modal Niscaya akan membuahkan hasil Selamat pagi semua Balik lagi di RD Maha Motovlog Hari yang cerah di pagi yang cerah Habis isi bensin Sekalian bikin konten pagi-pagi Jarang aku pagi-pagi Ya kalau bikin kontennya pernah Maksudnya pagi-pagi Bikin konten ke Magetan Biasanya siang Kalau pagi ke Tawang Mangu Biasanya aku naik Jarang aku Pagi ke Muter Magetan Sama sekalian ini Uji coba Aku balik kameranya Setupnya Yang B Pro-nya aku kasih di Stang Terus Yang Y-Camp-nya aku Pasang di Helm Nah seperti apa gambarnya nanti Hasilnya seperti apa Kalau kan Kalau kebanyakan Orang-orang Setupnya Ditaruh helm Yang Y-Camp biasanya Kebanyakan Lalu lintas ya Lumayan rame ya Ada baru jam 8 Kalau masih pagi itu Udaranya sejuk Ini aku Lewat Jalan menuju Magetan Lewat sebelah Jurusan Maus Pati Kalau pagi ada apa aja Di Kota Magetan Kalau ini hari Minggu ya Di jalan apa itu Aku lupa namanya Itu ada Car Friday Enggak saja Terus aja Baru kok Tapi jangan dicontoh Kayak gitu Itu gak baik Nah Banyak yang Goes juga Wuh Plat AG aja Udah sampai sini Kediri Nganjuk Kediri Paling itu Mau ke Sarangan Mau makan Sate Kelinti Udah sampai Magetan Kota Ini Berarti Kalau aku lurus Ada Car Friday Berarti Ini Ngiri Ngiri Lewatnya Alon Alon Iya Lewatnya Alon Alon Ngiri Ijo Ayo Sendiri Aja Sendiri Cukup Cukup rame Ya jam Segini Lalu Lintas Aku baru Tau Kayak Di luar kota Aja Suasananya Biar Hari Minggu Masa Pada Kerja Semu Bukannya Libur Nah ini Kanan Ke arah Alon Alon Sekalian Mau Bahas Suka Dukanya Menjadi Motovlog Motovlogger Pastilah Dalam Setiap Kegiatan Atau Hobi Atau Pekerjaan Itu Pasti Ada Suka Dukanya Gak Mungkin Gak Ada Ya Masa Seneng Terus Kan Gak Mungkin Seneng Terus Aku Bahagia Gak Merasa Tersakiti Olehnya Iya Dari Tiara Timur Di Anter Banter Ya Pasti Adalah Suka Dukanya Suka Dukanya Jadi Motovlog Itu Dukanya Misal Misal Udah Ngericod Udah Perjalanan Jauh Udah Ngericod Apalagi Di Luar Kota Tahunya Pas Otw Pulang Ngesek Banget Kalau Di Luar Kota Itu Ngericod Dapet Cuma Beberapa Menit Katakanlah Misalnya Cuma Tiga Menit Padahal Polisi Di Luar Kota Nah Tahunya Sampai Di Kotanya Sendiri Porayo Mumet Nah Seperti Itu Dukanya Ada Lagi Kadang Kadang Settingan Balik Ke Awal Kadang Kadang Suara Nggak Keluar Pokoknya Berhubungan Sama Setup Itu Luar Biasa Kecewa Kalau Nggak Ngericod Nggak Keluar Suaranya Ya Gimana Semua Pasti Ada Resikonya Ada Ada Apa Resikonya Nah Ini Sudah Sampai Alun Alun Kalau Sukanya Ya Pasti Ya Muter Muter Kayak Gini Habisin Bensin Oh Ya Pertama Kan Kita Bikin Konten Ngelar 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 Modal Yes Yes Duka Nggak Duka Yes Apa Ya Itu Namanya Ada Ada Apa Ya Itu Tadi Kok Banyak Pak Polisi Pak Polisi Kalau Sukanya Ya Muter Muter Dapat Oh Enaknya Muter Muter Hiling Keluar Yes Yes Gini Reading Ini Enaknya Kayak Gini Apa Pagi Hari Sore Hari Oh Oh Ya Ini Aku Sendirian Ya Nggak Sama Yang Nying Nggak Ada Yes Apalagi Kalau Tanggal Tua Oh Uang Menipis Buat Beli Bensin Ya Gimana Gimana Lagi Namanya Juga Usaha Harus Ada Modal Ibaratnya Kita Itu Pengusaha Harus Keluarin Modal Dikit Dikit Keluarlah Modal Nistaya Akan Membuahkan Hasil Semoga Saja Gitu Semoga Aja Gitu Yang Diharapkan Target Masih Jauh Jam Tayang Juga Masih Lumayan Terimakasih Terimakasih Ngucapin Terimakasih Aja Yang Udah Nonton Yang Udah Mau Nonton Konten Konten Ku Karya Karyaku Terimakasih Semoga Yang Berkonten Ria Juga Dibalas Seperti Itu Banyak Yang Nonton Banyak Subscribenya Semoga Kayak Gitu Mungkin Ada Kritik Dan Saran Bikin Kontennya Harus Bikin Tema Apa Gitu Boleh Lah Comment Comment Di Bawah Butuh Juga Saran Saran Gitu Rame Maka Tancam Segini Oke Lah Gitu Aja Semoga Yang Berkonten Menggeluti Youtube Semoga Jadi Youtuber Sukses Semua Amin Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Ke Teman Teman Kalian Ngap See you In the next Video Bye Bye